Musik Indonesia itu negara kepulauan Dengan empat pejuru yang indah Impianku adalah untuk bisa go discover semua titik surfing di tiap pejurunya Karena hanya dengan mencoba, kita akan mendapat banyak pengalaman baru Jadi jangan pernah takut untuk go discover Untuk ujung terselatan, aku udah coba untuk surfing di Rote Itu pulau yang paling selatan Ah, pulau yang angenin Di utara sih emang belum pernah kucoba sama sekali Semoga satu hari kesampaian Nah, kalau di bagian barat, aku bakal bisa go discover di Aceh Aceh, kota kelahiran orangtuaku Selalu punya ikatan emosional meskipun bukan tempat kelahiranku Kota yang sering kusebutkan, tapi hanya kukunjungi sesekali Itu pun waktu kecil dulu Ini waktunya untuk go discover Aceh Menyepetin diri jalan-jalan Karena tsunami, berarti kota Aceh ini adalah kota yang dibangun oleh banyak negara ya Nah, ini yang aku tunggu-tunggu Kopi Aceh Hufffruitku tuh kopi Sanger Kamu udah pernah coba belum? Si nama Sanger ini singkatan dari Sama-sama Ngerti Racikan yang diminta para mahasiswa yang ingin menikmati kopi nikmat dengan harga murah Lucu ya? Racikannya udah standar Susu hanya 1.8 gelas, sisanya kopi saring Nikmat Haha, udah lama aku pengen coba ngangkat saringan kopi ini Bentuknya lucu kayak kaos kaki Dan ternyata berat banget Selamat datang di Lok Nga Nggak jauh loh dari bandar Aceh Cuman 30 menit aja Nah, salah satu hal yang harus kamu go discover saat disini adalah ketemuan sama Yudi Karena dulu sini nggak ada penginapan Jadi, pertama nginap kayak homestay gitu aja Nginap bareng-bareng ditinggal di satu rumah Campur sama orang itu Uncrowded misalnya orang nggak tahu disini ada tempat surfing Orang cuma sering Secret lah, nggak kasih tahu pada yang lain Cuma kawan-kawan aja Move to move Nah, kalau sekarang kan udah lewat internet Udah masukin internet Jadi, semua Semua kan Tengah terangan Seperti pasaran surfing di Aceh kan Lain Nggak, nggak server Nah gitu Jadi, mereka lebih Lebih dominan Tempat Yudi Karena tahu mereka Gimana keadaan ombaknya Anginnya Terus pernah ikut Apa kan kompetisi kayak ASEAN aja gitu kan Di Thailand, Malaysia kan Dulunya Nah, lewat situ juga promosinya Jalan-jalan Jumpa kawan Bilang di sini Di Aceh ada ombak Coba-coba lah Main di sini Jeng-jeng Akhirnya kami sampai di Pantai Loknya Surfingnya juga nggak sendirian dong Banyak teman-teman super lokal nih Yang dengan senang hati Mendingin aku surfing Let's go discover Loknya Aku suka banget ombak-ombak di Loknya ini Bentuknya sempurna Dan airnya jernih banget Saking bagusnya ombak Kita main di dua lokasi Namanya ombak Left Seruh banyak barrelnya Dan yang satunya Namanya A-Frame Namanya keren ya A-Frame Nah, yang di sini tuh bisa ke kiri dan ke kanan Ombak di sini karakternya emang cepet Soalnya dasarnya karang Makanya lebih baik main pas nggak terlalu surut Biar aman Buat yang lagi belajar juga ada kok tempatnya Yang dasarnya pasir Masih satu pantai juga Tapi agak jauhan Dan tanpa terasa Hari sudah sore menjelang malam Ah, acah emang nangenin Kapan-kapan aku harus balik lagi ke sini Sika 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 Terima kasih.